Halo guys, hari ini gue bakal nge-review The Pied Piper Jadi ini adalah salah satu produksi ELO dengan tema cerita anak-anak Dan ini adalah salah satu serisnya Dan kalau kalian lihat boxnya, lucu banget ya Bentuknya seperti buku Dan ini adalah permainan untuk 2-5 orang Relatif singkat Dan temanya adalah dimana setiap pemain itu berusaha menjauhkan tikus dari rumahnya Dan berusaha memenuhi rumah tetangga mereka dengan tikus Sehingga mereka bisa menjadi rumah yang paling bersih di akhir permainan Oke, jadi kalian lihat dengan uniknya box ini Bahkan bener-bener membuka buku ya Desainnya bagus banget Disini ada setupnya supaya kita bisa cepat mengerti Bahkan di dalam boxnya itu ada storybooknya Jadi kalau kalian punya adik kecil atau anak bayi Boleh dibacakan cerita ini Dan ada rulebooknya Ada inilah rumah setiap pemain yang ada Ada sejumlah kartu, token Dan yang paling utama adalah Para tikus-tikus yang mau kita jauhkan Oke, jadi itu adalah komponennya Kita langsung aja ke overview permainan Oke, untuk setupnya sederhana aja Setiap pemain akan duduk melingkar Dan bersebelah satu sama lain Dan di depan mereka akan ditaruh rumah yang harus mereka jaga Dan setelah itu Kita bakalan taruh tikus secara random di antara setiap rumah Akan ada 1 tikus ekstra Ya Karena kita main berempat Kalau kita main berlima Semuanya akan dipakai Jadi kita cuma pakai tikus Satu sesuai jumlah pemain ditambah satu Nah, satu ekstra ini adalah Ditaruh Tepat di sebelah pemain yang akan menjadi pemain pertama Jadi ambil contoh ini pemain pertama Jadi disitu tikusnya ada dua Tapi Kalau ada kerugian Pasti ada keuntungannya Dan pipe piper Dia adalah si pengusir tikus Juga akan mulai disitu Jadi setiap pemain juga mengambil nih Papan kayu untuk menandakan Rumah mereka itu udah di Barricade Setiap pemain itu Start di bawahnya Jadi rumah mereka sekarang masih Free dari wabah tikus Tapi seiring berjalannya tikus Ya, tikus akan melewati rumah demi rumah Nah, setiap rumah yang dilewati Akan mengalami kenaikan Apa, jenjang wabah tikus Jadi rumah semakin ditutup Dan pemiliknya harus semakin naik ke atas Naik ke atas, naik ke atas Dan setiap kali Apa, papan ini mencapai Atap dari rumah Maka pemain tersebut akan tereliminasi Rumahnya keluar dari permainan Dan tikus yang ada akan bergabung menjadi satu grup Dan permainan akan terus berlanjut Sampai hanya ada dua orang yang tersisa di permainan ini Jadi bukan last one standing Last two standing Nah, dari antara dua orang itu Siapakah yang levelnya paling rendah Artinya wabah tikusnya paling sedikit Dialah yang dinyatakan sebagai pemenangnya Oke, bagaimana cara kita menggerakkan tikus ini Akan kita lihat sekarang Di tengah-tengah area main Kita bakalan kocok nih Kartu karakter Dan kita bakalan balik Empat Jadi ini menandakan warna-warna tikus yang ada di permainan ini Nah, setiap tikus itu bisa dilihat dari warna ekornya Jadi ini adalah tikus ungu Ini tikus biru Tikus hijau Nah, jadi kita bakalan balik Empat kartu Dan di dalam black ini Seperti yang gue bahkan kasih tunjuknya Ada juga kartu Pipe Piper Jadi kita bisa gerakin dia Dan inilah Apa Inti dari permainan ini Dan setelah itu Setiap pemain akan Mendapatkan kartu action secara Acak Setiap pemain dapat empat Jadi apakah isi kartu action ini Ini adalah Arah panah Nah, jadi Kita yang menentukan Kemanakah tikus-tikus ini akan bergerak Jadi mulai dari pemain pertama Setiap pemain harus memainkan dua kartu Di karakter yang berbeda Jadi gak bisa dua kartu di karakter yang sama Nah, jadi Apa maksud dari setiap anak panah ini Kalau kalian lihat di setiap rumah Itu ada Anak panahnya Jadi Anak panah hijau Berlawanan arah jarum jam Arah panah merah Searah jarum jam Nah, jadi Setiap pemain Boleh memilih Nah, misalkan main ini Nah, misalkan pemain Yang di sebelah situ Memainkan kartu hijau Di tikus warna Ungu Tandanya apa? Kalau Kartu ini Apa Baris ini diaktifkan Maka tikus warna ungu Akan berjalan sesuai dengan arah itu Nah, jadi dia kesini Ingat Setiap kali tikus melalui rumah Wabah pun akan mulai meningkat Dan Apa Berrycat pun mulai naik Kayak gitu Jadi itulah bagaimana caranya Tikus bisa bergerak Nah, tapi Kalau cuma ada satu Action card disitu Belum diaktifkannya Mesti tunggu ada dua Yang ini juga sama ya Jadi Apa Dia Beger searah jarum jam Nah, kalau yang ini adalah Kartu spesial Ambil contoh Dia mau mainkannya disini Nah, kalau kartu ini dimainkan Anak panahnya tetap hijau Jadi berlawanan Arah jarum jam Cuman Apapun yang terjadi Dia itu lewat kolong Jadi kalau misalkan Nah, tikus Tikus warna merah ya Mau Ke arah hijau Nah, jadi kan ke arah sini Tikus warna hijaunya disini Warna hijau Dia ngelewatin kolong Jadi walaupun tikus lewat Nah Rat trackernya itu Nggak naik Karena dia cuma lewat Bawah kolong Bahkan kalau kalian bisa Bayangkan lucunya Si Pied Piper pun Bisa bergerak lewat kolong Nah, Pied Piper itu Tugasnya apa? Setiap kali dia lewat Maka rat trackernya Turun satu Jadi misalkan rat trackernya Udah tinggi nih Tikus udah sering lewat Saat dia lewat Maka rat trackernya Akan turun satu Tapi sama Kalau dia lewat Bawah kolong Nah, lewat Selokan kayak gini Apa Pied Pipernya Nggak mengaktifkan Penurunan itu Maksudnya Oke Nah, jadi misalkan Udah mainin 2 kartu Nah, pemain aktif Akan mengambil 2 kartu lagi Sampai di tangannya Itu ada 4 kartu Oke Nah, jadi itu Giliran pemain berikutnya Dan ambil contoh Pemain berikutnya Bilang Aku mainin kartu ini disini Nah Langsung Saat Satu karata Memiliki 2 kartu action Karata itu pun Akan diaktifkan Jadi dalam hal ini Kita ngeliat Oh, tikus warna Ungu nih Pertama-tama Kita mulai dari atas ke bawah Dia akan bergerak Berlawanan arah jarum jump Apa Kesini Nah, ngelewatin rumah ini Maka rumah ini Wabah tikusnya naik satu Nah, terus Apa? Kembali lagi Jadi dalam hal ini Kita bisa bikin orang lain Kesel dengan Membuat tikus Bolak-balik dari rumah mereka Jadi Tikus warna Ungu balik lagi Nah Walaupun tikus yang sama Balik lagi Yaudah Naik satu lagi Nah, jadi Setelah itu Semua kartu actionnya Akan dibuang Dan Begitu juga dengan kartu karakternya Dan diganti dengan Karakter yang baru Nah, jadi itulah bagaimana caranya Tikus bisa bergerak Melintasi rumah demi rumah Dan membawa wabah yang mematikan Oke Jadi itu adalah kartu yang paling umum Ada juga nih kartunya kayak ini Jadi setiap kali kartu ini dimainkan Maka tikus Warna tersebut Atau pipe papernya Akan berjalan Dua kali ke arah yang ditunjukkan disini Nah, tapi ada dua kartu spesial Dalam pemain ini Yang pertama adalah kartu melodi Dan juga kartu Plus one Nah, dua kartu ini akan Membuat pemainan jadi lebih menarik ya Yang paling sederhana adalah Plus one Misalkan Mainkan ini dulu Boleh Cuman berikutnya Apapun yang ditaruh disitu Efeknya akan ditambahkan satu Jadi kalau misalkan Ini udah ada dua Apa Dua arah berlawanan arah jarum jam Ditambah satu Jadinya tiga Satu, dua, tiga Begitu juga dengan yang ini Kalau misalkan yang ini Terus ditambahin satu lagi Maka Lewat selokannya Mestinya cuma sekali Jadinya dua kali Jadi aman Lewatin beberapa rumah Kayak gitu Nah, jadi itu adalah fungsinya ini Terus yang kedua adalah Kartu Pied Piper Atau kartu Melody Atau kartu apalah Gue lupa namanya Nah, jadi Setiap kali Satu orang karakter Jadi misalkan Pemain ini mau Pied Piper-nya Ngelewatin rumah dia Nah, tapi Kalau ada pemain yang mengerjain dia Boleh mainkan kartu Melody Nah, sekarang kan udah ada dua Kartu Action Berarti kita aktifkan sekarang Apakah arti dari Melody ini Tandanya Nih, karakter yang bergerak kan Pied Piper Dia akan bergerak Beserta dengan Semua tikus yang ada di tempat itu Begitu juga dengan tikus Jadi kalau misalkan kita Gerakin tikus warna Merah ya Tikus ini akan bergerak Beserta dengan semua karakter Yang ada di situ Ingat kalau ada Melody-nya Jadi Tikusnya bakalan loncat dua Lewatin ke sini Lewatin ke sini Begitu juga dengan Pied Piper Nah, jadi Wabah tikusnya Naik satu Untuk setiap tikus Jadinya satu, dua Kurangin satu Untuk Pied Piper-nya Nah, jadi Apa Red Trackernya Cuma naik satu doang Kayak gitu Oke Jadi itulah yang akan terjadi Sepanjang permainan ini Dan kita bisa saling negosiasi Kita mau Gerakin tikusnya kemana Kita mau Apa Serang siapa Kayak gitu Atau kita mau Biarkan Pied Piper-nya lewat selokan Biar Red Trackernya Gak turun Kayak gitu Dan seperti yang gue bilang Ini akan langsung Sampai Apa Tersisa dua orang Pemain Dan Apa Aturan tambahnya adalah Misalkan ya Ini giliran Giliran pemain ini ya Pemain ini membuat Apa Red Trackernya Dari rumah tetangganya ini Naik ke atas Dan Rumahnya ini akhirnya Harus dievakuasi Karena kepentuan tikus Nah, pemain yang memainkan Cut to action Akan menyimpan Barricade-nya Karena di akhir permainan Kalau ada seri Misalkan Sekarang sisa dua orang Dan dua-duanya Ada di level ini Maka yang Menghancurkan rumah orang Paling banyak Dialah yang akan Mematakan serinya Dan dia menjadi pemenangnya Jadi Itulah Gambaran singkat Mengenai bagaimana Cara main The Pied Piper Game yang Sederhana seperti ini Juga bisa membawa Pengusuhan Oke Jadi kalau kalian Merasa ada yang kurang jelas Kalian bisa Tanya di Apa Bilih komen di bawah Dan gue akan berusaha Menjawabnya semaksimal mungkin Atau kalau kalian Perlu yang lebih jelas lagi Kalian boleh nonton Video playthrough gue Apa Gue bakal main ini Sama temen-temen gue Supaya kalian bisa lebih Ngeliat jalannya Permainan ini Jadi Gue harap Video ini menghibur Dan kalian bisa mengerti Sebelum nanti akhirnya Kalian memutuskan Apakah game ini cocok Untuk kalian Oke guys Bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya